Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang tanggung jawab pemimpin. Kita tahu bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan amanah atau kepercayaan. Dan konsekuensi dari amanah itu tidak lain adalah tanggung jawab. Ada sebuah kisah yang mengingatkan kita akan besarnya pertanggung jawaban kita kelak di hari kiamat. Yaitu kisah tentang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Darda RA dengan seekor untanya. Abu Darda ini memiliki seekor unta yang ia beri nama Damun. Jadi binatang peliharaannya pun dikasih nama. Begitu akrabnya dia dengan binatang peliharaannya ini. Dia tidak pernah meletakkan suatu barang yang tidak mampu dibawa oleh unta tersebut. Dia tahu persis bagaimana kekuatan untanya untuk memikul suatu bebat. Dan apabila ada seseorang yang meminjam untanya, Abu Darda selalu berpesan, Engkau hanya boleh membawa barang ini dan itu di atas punggungnya. Karena ia tak mampu membawa yang lebih banyak dari itu. Dan ketika merasa jalnya hendak datang menjemput, Abu Darda memandang kepada untanya. Kemudian dia berkata, Wahai Damun, Jangan kamu musuhi aku esok di hari kiamat di hadapan Tuhanku. Jangan kau tuntut aku pada hari itu kelak di hadapannya, Wahai Damun, Karena demi Allah, Aku tidak pernah membebankan kepadamu sesuatu pun yang engkau tidak sanggup memikulnya. Begitulah kisah Abu Darda dengan untanya. Dan begitulah seharusnya sikap pemimpin yang baik, Sangat besar kasih sayangnya kepada yang dipimpin. Nah sekarang coba kita lihat kepada diri kita sendiri sebagai pimpinan, Apakah sebagai pimpinan kita sudah bertanggung jawab terhadap Siapapun yang kita pimpin. Apakah kita sudah memperhatikan mereka, Keselamatan mereka, Kenyamanan mereka, Maupun kesejahteraan mereka. Apakah beban yang kita berikan kepada mereka itu sudah sesuai dengan kemampuan mereka, Atau justru mereka sangat berat menanggung beban yang kita berikan kepada mereka. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, Adanya pemimpin itu adalah sebuah keniscayaan. Itu merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindarkan. Di mana ada sebuah komunitas, Maka disitulah pasti ada pemimpin. Baik itu diangkat secara resmi, Maupun muncul secara alami. Kita bisa melihat sekelompok anak kecil misalnya, Pasti ada satu anak yang memegang kendali, Dan memimpin teman-temannya. Ayo kesana semuanya ikut kesana, Ayo kesini semuanya juga mengikutinya. Dengan demikian mereka mematuhi semua perintahnya yang mereka anggap sebagai pemimpinnya. Akan tetapi tentu, Masalah kepemimpinan itu tidak sesederhana itu. Tiba-tiba seseorang menjadi pemimpin, Tentu bukan begitu. Pemimpin adalah sosok pilihan yang akan bertanggung jawab pada semua anggotanya. Baik dan tidaknya sebuah komunitas, Itu tergantung yang memegang kendali. Dengan kata lain, Pemimpin itu adalah sentral, Yang memberikan pengaruh besar pada suatu kelompok maupun organisasi. Pemimpin dalam Islam itu harus punya konsen kuat pada kesejahteraan yang dipimpin. Dan kesejahteraan itu tidak hanya terbatas pada kesejahteraan dunia, Tetapi juga kesejahteraan akhirat. Oleh karena itu, Menjadi pemimpin itu tidak ringan. Menjadi pemimpin itu berat dan tidak main-main. Kondisi rakyat itu tergantung pada pemimpinnya. Oleh karena itu, Tidak heran jika Rasulullah SAW pernah mengatakan, Jika sebuah urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, Maka tunggulah saat kehancurannya. As-sa'ah itu arti asalnya adalah waktu. As-sa'ah bisa berarti juga hari kiamat. Maka fantadiris-sa'ah, Tunggulah saat, Tunggulah waktu kehancuran di mana itu dianggap sebagai kiamatnya sebuah organisasi. Dalam Islam yang menjadi pemimpin itu harus orang baik. Tapi ia juga tidak boleh bernafsu untuk dijadikan pemimpin. Sederhananya, Dia tidak boleh gila pada jabatan. Dan hal ini sudah dicontohkan oleh para pemimpin Islam terdahulu. Kita lihat misalnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, Beliau justru menangis dan mengatakan, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Dan bukan Alhamdulillah. Sebab menurut beliau, Menjadi pemimpin itu adalah musibah. Dan bukan anugerah ataupun nikmat. Akan tetapi tanggung jawab beliau pada tugasnya itu tidak diragukan lagi. Begitu dia diberi tanggung jawab, Maka dia akan melaksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Dan dalam sejarahnya, Dalam waktu dua tahun beliau itu sudah bisa memperbaiki kondisi negara. Konon di dalam pemerintahnya itu sangat sulit untuk mencari mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Kenapa demikian? Karena hampir semua rakyatnya itu sejahtera, Dan bahkan hampir semuanya itu menjadi muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat. Sehingga sulit dicari orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi yang penting bagi kita adalah tidak cinta jabatan, Tetapi kalau diberi tanggung jawab, Maka akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah s.a.w. juga bersabda, Kullukum ro'in, Wa kullukum mas'ulun an-ro'iyyati, Setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ro'in, Wa kullukum mas'ulun an-ro'iyyati, Dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggung jawaban Atas yang dipimpinnya. Pada dasarnya, Hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan di dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Etika paling pokok di dalam kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas setelah itu selesai, Dan tidak menyisakan dampak atau asar bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah Lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan Bagi siapapun yang berada di bawah pimpinannya. Karena kata ro'in, Dari kata ro'ayyara'ah, Berarti penggembala. Jadi sebetulnya konsep kepemimpinan yang ditawarkan Rasulullah itu cukup sederhana. Yakni konsep penggembalaan. Dan sebagaimana lazimnya seorang penggembala itu bertanggung jawab Terhadap keamanan hewan-gembalaannya. Ia harus memastikan hewan-hewan itu aman dan terjaga dari binatang-binatang puas. Ia juga harus memastikan hewan-hewan yang dikembalakannya itu terpelihara dengan baik, Dirawat dengan baik, Cukup makan, minum, dan sehat, serta produktif. Singkatnya, seorang penggembala itu bertanggung jawab Untuk mensejahterakan binatang gembalaannya. Tidak terbesit di dalam benak kita adanya penggembala yang cuek dengan hewan-hewan piaraannya. Dibiarkan sakkar PDW mau kesana ya silahkan, mau kesini silahkan, Mau di tempat yang banyak serigalanya juga tidak diperhatikan. Bukan begitu tentu sikap penggembala. Karena hakikat kepemimpinan itu adalah tanggung jawab Dan wujud tanggung jawab itu adalah kesejahteraan, Maka bila ada orang tua yang hanya sekedar memberi makan anak-anaknya, Tetapi dia tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya, Maka itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya. Demikianlah penggembala dan demikian juga seorang pemimpin. Jika ada satu orang saja tidak baik, Maka pemimpin itu kelak yang akan ditanya. Jika ada satu orang saja yang terlantar, Tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, Maka pemimpin yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Suatu saat, Umar bin Khotob menangis. Ketika beliau mendengar kabar bahwa ada seekor keledai di Irak, Di tempat yang jauh dari pusat pemerintahan Madinah. Seekor keledai mati karena terperosok di jalanan, Dan Umar menangisinya. Lalu ada seorang sahabat yang ingin menghibur Umar. Dan dia berkata, Sudahlah Amirul Mu'minin, Tidak usah terlalu bersedih. Itu kan hanya seekor hewan, Seekor keledai. Umar menjawab dengan marah, Apa katamu hanya seekor hewan? Dia adalah juga rakyatku yang tinggal di wilayah kekuasaanku. Bagaimana nanti aku akan mempertanggung jawabkan itu di hadapan Allah? Kenapa aku tidak bisa menyediakan jalan yang rata di sana, Yang aman untuk dilewati? Bapak-Ibu sekalian, Bayangkan, Sampai seekor hewan pun tetap berarti di dalam pandangan khalifah, Dan akan dia bertanggung jawabkan nasibnya di hadapan Allah kelah. Rasulullah SAW bersabda, Seseorang yang dijadikan pemimpin, Tetapi kemudian dia tidak menjalankan kepemimpinannya itu dengan baik, Dia tidak bertanggung jawab, Maka dia tidak akan bisa mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu sudah tercium pada jarak sekian ratus tahun. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak baik, Yang tidak becus, Berarti dia akan sangat jauh dari surga yang dia harapkan. Dan mungkin karena itulah Sayyidina Umar tidak mau anaknya, Abdullah bin Umar itu diangkat untuk menjadi pemimpin. Suatu saat ada orang yang mengusulkan, Agar Abdullah bin Umar putranya itu diangkat menjadi khalifah setelah beliau. Tetapi beliau menolak dan berkata, Jika baik kita sudah mendapatkannya, Yakni dengan Sayyidina Umar itu menjadi khalifah. Tapi jika jelek, Kejelekan itu tidak menimpa kita. Untuk kedua kalinya, Beliau bersama dengan anaknya, Maka cukuplah satu orang saja dalam keluarga Umar yang dihisap. Jadi memang betapa berat tanggung jawab seorang pemimpin. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, Tujuan kepemimpinan itu ada dua, Yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Adapun secara umum, Kepemimpinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, Makmur, Sejahtera, Lahir dan Batin. Firman Allah di dalam Quran Surat Sabah Ayat 15, Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, Dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Maka berdasarkan ayat di atas, Manusia itu diperbolehkan untuk memanfaatkan rezeki yang diperolehnya, Dan tentu memanfaatkan pemanfaatan rezeki tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah. Setiap nikmat harus disyukuri, Karena rasa syukur itu merupakan dasar dari terbentuknya negeri yang baik, Makmur, Sejahtera, Lahir maupun Batin. Kemudian tujuan kepemimpinan secara khusus adalah, Yang pertama melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada semua orang yang dipimpinnya. Dan Alhamdulillah dalam setiap sambutannya, Rektor kita selalu menyampaikan, Pertama kali adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Entah itu syukur, Entah itu sabar, Atau baru saja memberikan wejangan kepada kita beberapa hari kemarin, La taggob, Jangan marah, Menjadi pemimpin itu Ojonus Sunan, Dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Berupaya untuk memelihara keamanan dan ketahanan negara dan agama. Mungkin dalam konteks Unisula, Itu adalah menjaga eksistensi universitas, Alhamdulillah universitas kita sudah terakreditasi A. Nah bagaimana untuk pada waktu-waktu yang akan datang, Akreditasi itu bisa menjadi akreditasi unggul. Dan ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Yang ketiga, Mengupayakan kesejahteraan lahir dan batin, Semua yang ada di bawah kepemimpinannya, Dalam rangka memperoleh kebahagiaan, Baik dunia dan akhirat. Yang keempat, Mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Imam Nawawi, Pemimpin itu harus adil. Harus melaksanakan tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya, Baik itu yang berkaitan dengan dunia, Maupun berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ukhrawi. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, Kepemimpinan dalam Islam, Itu adalah konsep pemeliharaan urusan rakyat, Yang tidak hanya berdimensi dunia, Tetapi juga akhirat. Islam memandang pemimpin itu, Bukanlah orang yang sibuk menghitung, Dan menikmati berbagai fasilitas yang dia terima. Bukan pula orang yang menjadikan jabatan itu, Sebagai sarana untuk memperkaya diri, Maupun keluarganya. Pemimpin itu justru harus sibuk berpikir, Dan bertindak agar rakyatnya itu dapat hidup cukup sandang. Hidup cukup dalam hal pangan, Papan, Serta terjamin kesehatan, pendidikan, dan keamanannya. Memang tidak gampang menyandang kekuasaan. Ada orang bilang kekuasaan itu memabukkan. Ketika menjabat, mulanya mengabdi, Tetapi lama-lama tergiur untuk melakukan korupsi. Dan ini sudah banyak buktinya dijagat perpolitikan, Baik nasional maupun internasional. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Tidak banyak pemimpin hari ini yang bersedia menempuh jalan sunyi, Dan mendaki. Berani menjadi tidak populer, Tidak terkenal, Tidak dicintai oleh, Yang dipimpin karena kebijakannya itu barangkali nyeleneh, Tetapi justru itu untuk kebaikan yang dipimpinnya. Dan dia mau berpaya-paya demi kejahatan rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian, Kesuksesan seorang pemimpin itu harus diukur Dari seberapa besar perubahan positif Yang ditimbulkan oleh pemimpin itu. Dan ini tentu butuh modal. Jika belajar pada diri Rasulullah SAW, Terdapat empat modal yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Yang pertama adalah sidik, Integritas, Kepribadian. Yang kedua adalah amanah, Kredibilitas. Yang ketiga adalah tabli, Akuntabilitas. Dan yang keempat adalah fatonah, Cerdas. Integritas berarti keterpaduan antara ucapan dan tindakan. Tidak ada kesenjangan dari apa yang diucapkan, Dengan apa yang dilakukan. Bersatunya antara janji dan bukti, Antara visi dan aksi, Sehingga pemimpin itu memancarkan kewibawaan di mata rakyat. Pemimpin berintegritas tidak cuma dia pandai berjualan muka dan kata, Tetapi juga terampil untuk membuktikan melalui karya. Kemudian yang kedua, Kredibilitas itu adalah keterpercayaan untuk bisa mengatasi setiap masalah yang menghimpit organisasinya. Pemimpin kredibel itu mampu berpikir out of the box, Menelurkan terobosan yang belum atau mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, Akuntabilitas Merupakan tanggung jawab untuk menyampaikan, Tablik menyampaikan informasi secara benar dan transparan. Pemimpin akuntabel berbicara berdasarkan data dan fakta, Bukan dusta dan purbasangka. Yang keempat, Kecerdikan Cerdas Itu bermakna kesanggupan untuk menangkap peluang secara cepat, Cermat dan tepat. Pemimpin cerdik itu pasti solutif, Bisa menemukan solusi, Tanggap merespon tantangan dan tidak ragu, Apalagi minder, Di hadapan orang-orang banyak. Bapak-Ibu sekalian untuk mengakhiri Gajian kita ini tentang Fatonah atau kecerdasan ini ada sebuah cerita parodi, Di mana suatu hari ada seorang menteri dari sebuah negara di Asia Tenggara sedang menghadiri suatu konferensi internasional. Secara kebetulan tempat duduknya itu bersebelahan dengan tempat duduk seorang menteri dari Amerika yang ternyata keturunan Yahudi. Sejak awal rapat, menteri dari Asia Tenggara ini melihat satu keanehan pada diri menteri dari Amerika itu. Sebentar-bentar, menteri Yahudi itu memasukkan tangannya ke dalam kantong jasnya, Kemudian mengeluarkan sesuatu dan memakannya. Karena begitu ingin tahunya, Akhirnya menteri Asia Tenggara ini bertanya, Tuan menteri kalau boleh tahu apa yang sedang Anda makan dari tadi? Oh tentu saja, lihat ini, Biji apel. Ternyata yang diambil dan dimakan oleh menteri itu adalah biji apel. Dia berkata sambil mengeluarkan dua biji apel dari kantongnya. Sang menteri dari Asia Tenggara ini heran sekali, Biji apel, Tuan menteri itu makan biji apel. Memangnya apa khasiat dari biji apel itu? Jawab menteri dari Amerika, Memangnya Anda belum tahu. Hasil riset kami bertahun-tahun membuktikan, Bahwa biji apel itu bisa mencerdaskan, Menambah kemampuan dan kinerja otak, Sehingga orang akan tercerahkan pikirannya dalam waktu yang singkat. Benarkah demikian? Dan kalau begitu, Bila Tuan menteri tak keberatan, Bisakah saya mencobanya? Kata menteri dari Asia Tenggara itu yang tergiur untuk membuktikannya. Wah sayang sekali, Hanya tinggal dua biji. Begini saja, Satu untuk saya, Dan satu untuk Anda. Tetapi Anda harus membayar 50 dolar, Untuk satu biji apel ini. Tapi karena sudah terpesona dan tergiur, Maka kemudian, Menteri dari Asia Tenggara ini menyodorkan uang 50 dolar, Dan menerima sebuah biji apel. Setelah memakan biji apel itu, Menteri Asia Tenggara ini mulai berpikir, Wah gila benar ini. Ini pasti ada yang tidak beres. Masa 50 dolar, Hanya untuk satu biji apel. Kemudian, Saking dia tidak bisa menahan diri, Dia berkata kepada Menteri dari Amerika itu, Tuan Menteri baru terpikir sekarang oleh saya, Dengan uang 50 dolar, Sebenarnya saya bisa membeli berkilo-kilo apel. Tetapi tadi Tuan menjualnya, Hanya satu biji itu seharga 50 dolar. Anda telah menipu saya. Sambil tertawa, Menteri Yahudi itu berkata, Nah itu, Lihat bukti keampuhannya. Begitu Anda makan biji apel itu, Anda langsung memperoleh pencerahan. Anda baru sadar bahwa Anda itu tidak cerdas. Itu hasil dari biji apel tadi. Sekarang Anda menjadi cerdas, Dan Anda tidak akan dibodohi lagi. Dan semuanya itu karena satu biji apel. Benarkan begitu? Dan ini masih ada satu apel, Kalau mau silahkan Anda beli sekalian. Menteri Asia Tenggara itu mengutus jadi-jadinya, Tetapi hanya di dalam hati. Bapak-Ibu sekalian, Untuk menjadi pintar, Orang memang harus terus belajar. Orang yang berhenti belajar, Akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang yang masih terus belajar, Dia akan menjadi pemilik masa depan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, Dalam kajian pagi ini, Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.